Panitia Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarli yang bertugas di TPS 1 Desa Air Meles atas kecamatan Selupurjang selasa pagi digigit anjing saat bertugas melakukan coklit data pemilih ke rumah salah satu warga tempat yang bertugas. Anggota KPU Rejang Lebong Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM, Bu Yono mengatakan petugas tersebut bernama Meli Anggraini dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian paha dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Petugas tersebut akan menjalani observasi selama 2 minggu dan biaya pengobatan dibantu KPU Rejang Lebong. Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait dan juga kepada masyarakat karena petugas kita ini sekarang sedang melakukan tahapan coklit dan juga pervak maka harapan kami yang punya hewan buas, pemeliharaan hewan buas untuk diikat atau diamankan atau dikandangkan karena itu sangat membahayakan petugas kita yang sedang turun ke lapangan. Terkait kejadian itu, KPU Rejang Lebong mengimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan peliharaan karena saat ini Panitia Pemungutan Suara dan Pantarli sedang melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pencoklitan. Hanril Waldinata RBTV melaporkan